Penyerangan terhadap pengasuh pondok pesantren terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku berhasil diamankan oleh santri dan juga warga setempat. Inilah sosok pelaku penyerangan pengasuh pondok pesantren Karangasem, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, minggu siang. Pria bernama Paijo ini diamankan petugas setelah berhasil ditangkap warga dan santri. Kejadian bermula saat G.I.H.H.K. Mubarak hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba pelaku menyerang dari belakang. Korban pun lari namun terjatuh. Korban terluka di tangan akibat terjatuh. Belum diketahui motif pelaku, namun saat dimintai keterangan di Mapolres Lamongan, pelaku bernama Paijo ini diduga menghidap penyakit kejuaan. Sementara info yang kita dapat masih ini yang bersangkutannya ngejar ke dalam pondok. Yang digejar ketua pondok pesantren Karangasem terjatuh. Mungkin setelah itu diamankan oleh warga setempat dan diamankan ke polsek. Sementara ini yang sudah dibawa ke sini, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Besok mungkin kita akan cek kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi akan bawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan tes kejiwaan. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.